Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya Iya happy weekend buat semuanya Ketemu lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya temen-temen Dan di hari ini kita akan spesial review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam BSK 8.1 Yaitu Konfig Insomnia by Imposter Club Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke temen-temen Sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial Cara pemasangan Gcam BSK 8.1 Dengan Konfig Insomnia by Imposter Club Dan disini kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula Yang ingin mencoba Soal yang pertama seperti biasa Kita cek kamera 2 API di device kita masing-masing Menggunakan aplikasi Kamera 2 Probe Nah ini dia cuy Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya Langsung aja kita buka aplikasinya Dan inilah untuk hasil dari Hardware Support Level Atau level kamera 2 API di device kita Sekalian kita cek kamera 2 API di device kita masing-masing Nah disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini ya Jadi untuk level 3 sendiri Kamera 2 API saya sudah aktif Dan saya harus menggunakan konfig yang berformatkan YUV Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full Itu tandanya kamera 2 API di device kalian juga sudah aktif Dan kalian harus menggunakan konfig yang berformatkan CPEG Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di antara Limited External Legacy atau Unknown Itu tandanya kamera 2 API di device kalian Belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya So sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian Nah disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya Kalian juga bisa mendapatkan Zarchiver secara gratis di dalam Play Store ya Langsung aja kita buka file manager kita Kemudian kita masuk ke folder downloads Dan ini dia bahan-bahannya coy Yang pertama disini ada insomnia.config.zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada mgc8.1.101.a9.gv1zfix.enq.apk Itu adalah file aplikasi Gcam-nya So langsung aja kita install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini Oke setelah itu kita masuk ke settingan Kita ulir ke bawah Kita masuk ke settings Kemudian disini kita pilih menu atas sendiri ini ya Config kita pilih Kemudian disini kita pilih menu save Dan disini kita ketikan bebas Gunanya untuk memancing folder mgc8.1.101.config Di dalam file download kita Untuk menempelkan file confignya Sekarang kita langsung aja klik save seperti ini Kemudian kita tinggal kembali ke file manager lagi Dan untuk langkah berikutnya Sekarang kita tinggal ekstrak confignya Jadi config ini akan kita ekstrak Menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan ataupun di akhir video Jadi kalian wajib simak videonya Sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini file nya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstrakannya Insomnia config ya Langsung aja kita buka foldernya Nah ini dia teman-teman Untuk 6 file confignya Jadi disini ada 6 file config Dengan level kamera 2 api yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Disini ada config AUX Dan ada config non AUX Yang dimana config AUX itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support mode ultra wide Dan sudah support mode video electronic image stabilization Dan kebalikannya cuy Untuk config non AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultra wide Dan belum support mode video electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config auto JPEG dan YUV sendiri Adalah dimana kalian ketika menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 api masing-masing device kita Seperti yang saya terangkan di awal tadi Bagian kamera 2 prop Jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan YUV Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG Seperti itu pengertiannya So disini saya perhatikan untuk semua seperti ini Karena disini saya juga hanya sebagai contoh Kita klik tahan Kemudian kita pilih salin atau potong bebas Disini saya pilih salin Lalu disini kita menuju ke memori perangkat luar Atau file manager luar Seperti ini ya Oke setelah itu kita menuju ke folder downloads utama Kita cari seperti ini Nah ini dia Kemudian kita pilih folder yang namanya MGC8.1.101.config Ya ini dia kita klik Kemudian kita tempel disinilah untuk file confignya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka Gcamnya seperti ini Kemudian untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab 2 kali Di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai yang YUV AUX ya Karena level kamera 2 api saya adalah level 3 Dan device saya sudah support untuk mode ultrawake Dan mode video electronic image stabilization Langsung aja kita klik confignya seperti ini Dan ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review Gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD di 60 fps nya nih Dan kita mau tes ya Apakah sudah berjalan dengan normal Untuk stabilisasi videonya Dan saat ini kita tanpa menggunakan alat tambahan Seperti gimbal stabilizer atau holder lainnya Cukup menggunakan tangan kosong biasa ya Dan terlihat di preview saat ini Bener-bener keren banget Dan stabilnya udah kerasa sekali cuy Tidak ada getaran atau goncangan yang cukup kerasa disini ya Dan meskipun cuaca hari ini sedang mendung merata seperti ini Namun di preview Geek MPSG 8.1 mode videonya Cukup terlihat terang ya So sekarang kita langsung aja stop Dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Geek MPSG 8.1 Dengan config insomnia by imposter gelap cuy Luar biasa ya Jadi disini video elektronik image stabilisasi nya Sudah berjalan dengan baik dan normal Tidak ada getaran yang kerasa Ataupun goncangan yang kerasa Tetap enak, steady dan smooth sekali ya teman-teman Meskipun dengan cuaca mendung dan low exposure seperti ini Tetapi hasilnya tidak mengurangi dari kualitas video tersebut So sekarang kita langsung aja review di mode kameranya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Iya sekarang kita review di mode malam terlebih dahulu Dengan rincian AWP aktif seperti ini Dan tanpa astro langsung aja kita shoot menggunakan mode malam Oke satu putaran lagi Oke nice kita tunggu proses HDR nya sampai selesai terlebih dahulu Baru kita buka seperti ini Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode malam Gcam BSG 8.1 dengan config insomnia by imposter club Dan ini dia file exif nya Luar biasa sekali cuy Hasilnya bener-bener jernih Clean dan sangat detail sekali ya teman-teman Kedalaman ketajamannya sangat dalam sekali cuy So sekarang kita langsung aja review di mode malam Dengan AWP non aktifnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode malam lagi Dan ini dia rinciannya Sekarang kita non aktifkan AWP nya Langsung aja kita shoot menggunakan mode malam Oke kita tunggu dua putaran Satu kali lagi Oke nice kita tunggu proses HDR nya sampai selesai terlebih dahulu Baru kita buka hasilnya seperti ini Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode malam yang kedua Gcam BSG 8.1 dengan config insomnia by imposter club Dan ini dia file exif nya Keren banget ya Jadi perbedaannya ketika kita gunakan di AWP non aktif pada mode malam sendiri Memberikan hasil yang jauh lebih smooth dan natural Warnanya jauh lebih soft daripada di AWP aktif tadi yang sedikit lebih naik untuk saturasinya Dan untuk kontrasnya sendiri juga tidak sekuat di AWP aktif tadi ya teman-teman Sehingga menghasilkan gambar yang cukup lembut disini cuy So sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode potret dan ini dia rinciannya Jadi kita aktifkan untuk AWP nya dan untuk auto naik side nya juga kita aktifkan Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu proses HDR nya sampai selesai terlebih dahulu Baru kita buka hasilnya seperti ini Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang pertama Gcam BSG 8.1 dengan config insomnia by imposter globe di AWP aktif Dan ini dia untuk file exif nya cuy Wow keren banget ya Jadi ketika kita gunakan di mode potret malam harinya pun juga sangat worth it sekali Dalam keadaan indoor serta banyak objek di belakang Namun blur nya cukup rapi sekali ya disini aja ya Dan di objeknya sendiri terlihat sangat smooth Dan untuk di bagian rona skin tone manusianya cenderung lebih menguning seperti ini Dikarenakan sorotan cahaya lampu di sekitarnya aja ya So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan AWP non aktifnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode potret lagi Dan kita non aktifkan AWP nya Serta kita aktifkan auto naik side Kita tap dan kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu proses HDR nya sampai selesai terlebih dahulu Agar lebih maksimal langsung aja kita buka hasilnya seperti ini Nah ini dia teman teman untuk hasil di mode potret yang kedua Gcam PSG 8.1 dengan config insomnia by imposter globe Dan ini dia untuk file exif nya cuy Luar biasa ya Jadi ketika kita gunakan di AWP non aktif mode potret saat ini Memberikan skin tone yang jauh lebih natural Dengan keadaan saturasi yang sedikit lebih cerah Dan brightness yang meningkat ya Detailnya juga masih sama konsisten dengan AWP aktif seperti tadi Dan untuk di bagian kontrasnya juga sedikit lebih kuat ya So sekarang kita langsung aja review di mode kameranya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode kamera Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan AWP non aktif dan HDR plus tengah Kita tap dan kita zoom seperti ini dengan objek kumbang Oke setelah itu kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu proses HDR nya sampai selesai terlebih dahulu Baru kita buka seperti ini Nah ini dia teman teman untuk hasil di mode kamera Gcam PSG 8.1 dengan config insomnia by imposter globe Dan ini dia file exif nya luar biasa ya Jadi ketika kita menggunakan mode kamera dengan extreme zoom seperti ini Hasilnya jauh lebih detail dan lebih HD teman teman ya Blur nya juga rapi Dan untuk di bagian kedalaman ketajamannya Juga sangat dalam sekali So sekarang kita langsung aja review di mode kamera Dengan AWP non aktifnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode kamera lagi Dan kita lihat rinciannya Jadi kita menggunakan AWP aktif dan HDR plus tengah ya Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Agar lebih maksimal dulu proses HDR nya Kita buka seperti ini Nah ini dia teman teman untuk hasil di Gcam PSG 8.1 Dengan config insomnia by imposter globe Dan ini dia file exif nya luar biasa ya Jadi ketika kita menggunakan di objek bunga seperti ini pun Hasilnya tetap konsisten ya Sangat estetik sekali teman teman Dengan blur yang cukup rapi dan bulat bulat seperti ala DSLR Detail yang dihasilkan pun juga sangat dalam Dengan AWP aktif memberikan tone yang sedikit soft dan natural Sehingga memberikan hasil gambar yang cukup dramatis seperti ini So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam PSG 8.1 dengan config insomnia by imposter globe Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video dan sampai jumpa Sampai jumpa